Oke selamat datang di Blumonga teknik jangan lupa di subscribe di like di share ya dan kita saya ini akan gulung-gulung petor penggerak berajang tembakau yang tadinya eh kemarin sudah saya janjikan kita lihat dulu demo hasilnya nah seperti ini kira-kira sip Oke kita mulai menggulung saja dan maaf ini saya percepat saja eh sangat panjang banget ya jadi saya percepat saja intinya ya sama saja dengan menggulung-gulung motor penggerak lainnya yang cuman disini bedanya eh jarak antar bulungannya itu berbeda ya meskipun sama-sama empat hole untuk running disini eh jarak satu ya untuk yang kecil dan yang kedua jarak dua terus jarak tiga ya sampai ada tiga eh lingkar seperti ini per poolnya ini tuh running sudah selesai di pool pertama ya jadi ada tiga lingkar seperti ini per poolnya kita akan lanjut ke pool yang kedua jaraknya semua jarak satu dimulai dengan jarak satu dan untuk liritan yang ketiga itu akan tupang tinggi-tiga seperti ini jadi di bagian terakhir itu eh akan tupang tinggi-tik dalam satu lubang ya dari pool pertama sampai pool ke-4 ya terakhir ini bagian pool kedua sudah selesai pool pertama itu kutub selatan dan pool kedua kutub utara ya kita akan lanjut ke pool ketiga eh selatan lagi jadi masing-masing ada tiga lingkar lagi jadi masing-masing ada tiga lingkar yang pertama dan yang kedua juga ada tiga lingkar juga lalu kita gulung lagi tiga lingkar lagi untuk yang pool ketiga ya dimulai dengan jarak satu lagi dimulai dengan jarak satu lagi butuhnya butuh selatan pada kul yang ketiga seperti yang tadi di bagian terakhir ya lingkaran ketiga itu akan tumpang ini ini akhirnya 24 slot ya di gulung dengan 40 bagian running dan 40 juga di bagian starting untuk bagian running ada tiga lingkar per poolnya dan untuk bagian starting ada dua lingkar per poolnya seperti ini pool ketiga sudah selesai kutub selatan nanti kita akan lanjut ke pool terakhir yang pool ke-4 dengan kutub utara jumlahnya sama juga dimulai dengan jarak satu juga ya lingkar paling kecil itu jumlahnya 40 lingkar yang kedua lingkar yang kedua eh 45 ah 85 dan lingkar yang ketiga itu 45 jadi yang tempat ini itu bagian yang ketiga itu jumlahnya 45 saya ulangi yang kecil yang pertama itu jumlahnya 40 yang kedua lingkaran kedua jumlahnya 85 yang ketiga 45 menggunakan kawat kosong 70 70 oke di bagian running sudah selesai kita akan lanjut ke bagian starting dalam lidikan starting ini kita cukup membuat dua lingkar saja ya yang lingkaran pertama itu jumlahnya 50 untuk lingkaran yang kedua jumlahnya 85 seperti yang tadi eh lingkaran terakhir lingkaran kedua ya untuk bagian starting ini ini akan tumpang titik dengan pool berikutnya seperti itu kira-kira semoga saja dapat dibahami kalau misalnya masih belum paham bisa eh kita menuju di kolom komentar di bawah dan untuk eh cara mengambil latinnya di video sebelumnya sudah saya upload dan mudah saya jelaskan lebih detail di blog saya yang beralamatkan di atp abis syukur.blogsupport.com hal ini ada di eh di channel saya ada atau di video video ya saya yang sebelumnya sudah ada link pada bagian starting kita mulai eh dengan jarak tiga tiga lubangnya jaraknya tiga lubang pada bagian starting untuk bagian ranting tadi kan jarak satu eh pada bagian starting ini jaraknya jarak tiga yang di lingkaran pertama yang ketiga yang kejadian itu yang kedua jaraknya jarak limang nah seperti ini jadi bagian starting eh kita membuat dua lingkar saja ya dua lingkar ini kutub yang kedua ini kutub pertama dan kedua tidak selesai eh sama ya dengan yang tadi eh yang kutub yang pertama itu kutub selatan ya di pol pertama yang pol kedua itu adalah kutub-kutub terus kita akan lanjut ke pol ketiga dengan kutub selatan lagi jangan lupa buat teman-teman yang masih belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini karena seberpintu gratis ya eh silahkan di like di share ke teman-teman anda agar dapat juga memberikan manfaat untuk orang lain ya ini sudah selesai ada empat pol ya di bagian starting ini ini kita akan eh eh langsung eh mengikatnya ya jadi seperti ini perempakannya ini kita akan mengikatnya setelah itu kita akan coba dulu sebelum kita kasih setelahnya hai 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 lalu kita akan mencobanya hai 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 untuk informasi dinemu ini mereknya adek daya dengan kapasitas 2,5 dihitung watt dan 0,2 HP RBM 1330 info detailnya silakan sobat-sobat kunjungi blog saya ini kita sudah selesai mengikatnya kita akan mencobanya kalau kerjaan normal kita akan kasih share kita pasang kembali seperti ini hasilnya dua kawan ini kita akan bawa pabrik yang kita kembali ke originalnya kembali dengan dalam bulungan ini saya kasih ukuran kawar yang lebih besar ukuran kawar yang originalnya itu kosong kosong 60 kosong 50 kosong 50 kosong 50 tetap kosong 50 di bagian latihan yang menggunakan kosong 50 yang selesai yang lebih besar menongkannya kita akan lama ya oke kita dulu kita lakukan sampai jumpa Terima kasih.